DUDUNG Ceritanya hari ini, Dudung mendapat tugas untuk mengantar truk miliknya Cak Selamat ke Markas Rebeka. Dan bagaimana keseruan alur cerita pada video kali ini? Ikuti terus keseruannya guys! Dan sebenarnya hari ini Dudung begitu lelah? Ini dikarenakan Dudung sudah 2 hari 2 malam belum beristirahat. Akan tetapi perjalanan masih jauh, sehingga Dudung memaksakan diri untuk terus melanjutkan perjalanannya. Dan mari kita berdoa bersama. Semoga Dudung selamat sampai tujuan. Dan hari ini, Mas Dodot mendapat pekerjaan sebagai operator eskavator. Akan tetapi Mas Dodot begitu kesal kepada semua sopir truk. Mengapa demikian? Ini sopir truk apa dan tidak disiplin amat? Udah jam berapa ini? Kok belum pada datang? Pada niat kerja dah sini? Dengan perasaan kesal, akhirnya Mas Dodot mulai mengoperasikan eskavator untuk membuat jalan agar mempermudah para sopir truk melintas. Sambil memperlebar jalan dengan penuh kesabaran, Mas Dodot terus menunggu sopir truk datang ke lokasi tambang dengan harapan setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia bisa cepat pulang ke rumah. Setelah beberapa jam perjalanan, akan tetapi Dudung belum juga sampai ketujuan, sehingga Dudung berinisiatif untuk mengambil jalan alternatif agar bisa lebih cepat tiba di lokasi. Dan disinilah Dudung sudah mulai kebingungan arah dan tujuannya. Mengapa demikian? Ini dikarenakan jalan yang dia lewati saat ini sudah banyak sekali perubahan, tak seperti dulu ketika Dudung melintasi jalan ini. Karena bingung, akhirnya Dudung memutuskan untuk berhenti di persimpangan jalan. Karena tidak ada petunjuk jalan, akhirnya Dudung pun memutuskan untuk mengambil jalan. Dan padahal Dudung tidak tahu jika jalan di depannya tak bisa dilewati oleh kendaraan, karena semalam terjadi musibah tanah longsor, dan bagaimana dengan nasib Dudung selanjutnya? Waduh, malah terjadi beneran geis, kasihan bener Dudung. Udah salah jalan, terjatuh pula. Ya Tuhan, Dudung sampai tertimbun di dalam tanah geis. Untung aja Dudung memiliki ilmu ajian Pancasona, sehingga dirinya sangat kebal dan tak bisa mati semudah itu. Bu, 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 kok Dudung apa setelah lu hidupnya, bu? Ini Dudung yang salah atau sutradaranya sih, bu? Dan di sisi lain, perasaan Cak selamat sedang ceampuraduk takaruan, ya marah, ya panik, ya sedih, ya geram. Mengapa demikian? Dan akhirnya mereka berdua pun bergegas berangkat untuk mencari Dudung. Karena mereka takut terjadi sesuatu dengannya. Good job, you really care about him, and I like this. Dan mereka pun mulai menyusuri jalan di tepi sungai, karena jalanan ini adalah jalan alternatif dan tercepat untuk menuju ke markas Rebecca. Tanpa lelah, mereka pun terus mencari Dudung, walaupun harus melewati gurun pasir. Walaupun mereka harus melewati jalan yang sangat sempit dan jembatan yang sudah begitu rapuh, akan tetapi mereka pun tak memperdulikan semua hal ini yang mereka harapkan, hanyalah bisa menemukan Dudung. Dan dari ujung jembatan, mereka berdua melihat truk towing yang terjatuh ke dalam jurang, sehingga mereka berdua pun langsung bergegas untuk menghampirinya, untuk mengecek apakah itu benar truk towing yang dikendarai oleh Dudung. Dan ternyata memang benar, truk yang terjatuh ke jurang adalah truk towing yang dikendarai oleh Dudung, dan mereka berdua pun langsung panik. Alamak, Bang Jarwo, Bang Jarwo, sini, sini, Bang Jarwo. Aduh, Dudung, Mat, Mat, truk kamu kok di bawah itu, Mat. Aduhlah, gimana ini Bang Jarwo? Udah, Mat, yang tenang, yang tenang, ayo kita turun cari Dudung. Dan mereka berdua pun turun ke dasar jurang dan berusaha mencari Dudung. Dudung, Dudung, kamu di mana, Dudung? Akan tetapi usaha mereka tak membuahkan hasil, sehingga mereka berdua pun melakukan pencarian ke lokasi yang lain. Dudung, di mana kamu, Dudung? Kamu jangan mati dulu, Dudung. Nanti siapa yang mau tanggung jawab memperbaiki trukku, Dudung, kalau kamu mati? Alhamdulillah, ternyata kamu di sini, Dudung. Kamu nggak apa-apa, Dudung. Kamu baik-baik saja, kan, Dudung? Aku nggak apa-apa, Bang Jarwo. Tapi, badanku lemas semua. Udah di sini dua hari, dua malam nggak makan, nenek. Ya, kamu udah dua hari, dua malam nggak makan. Kok kamu masih bisa hidup, Dung? Tidak selamat, aku itu punya ilmu kebal. Jadi, sampayan itu jangan berharap, aku bisa mati. Tidak, cocok itu. Kalau kamu sampai mati, aku yang repot, Dung. Dan akhirnya, Bang Jarwo pun pergi mencari makanan untuk Dudung, dan mencari bantuan untuk mengevakuasi truk yang terjatuh ke dasar jurang. Dan Bang Jarwo pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke lokasi ini, kepada Mas Dodot. Oh, gitu toh Bang Jarwo. Yaudah, Bang Jarwo, sini, sini, sini. Kita berangkat ke sana bareng-bareng. Dan akhirnya, Mas Dodot pun langsung bergegas menuju ke lokasi menggunakan eskavator untuk mengevakuasi truk towing milik Dudung yang terprosok ke jurang. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di lokasi dan cak selamat pun begitu senang. Tak pakai lama, Mas Dodot pun langsung mengevakuasi truk mereka berdua yang jatuh ke dasar jurang. Setelah proses yang sulit dan melelahkan, akhirnya truk towing milik Dudung pun bisa dievakuasi.